Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ternyata persahabatan itu bukan hanya untuk urusan dunia kita Tapi juga untuk urusan akhirat kita Dimana Rasulullah s.a.w. menyebutkan Nanti pada masa di akhirat tidak ada naungan Tidak ada perlindungan kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka salah satu kelompok yang tujuh itu adalah Dua orang yang saling mencintai karena Allah Ia berpisah karena Allah Dan kebersamaannya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dunia hanyalah persinggahan sementara Dunia mungkin ada sebagian orang yang tidak mendapatkan keadilan Di dunia ini ada orang yang tidak mendapatkan haknya Di dunia ini mungkin ada orang yang terpojokan Akhirat nanti adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala Maliki yaumiddin Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan Tidak ada lagi yang bisa didustakan Maka dimana kita bisa mencari perlindungan Perlindungan itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Beruntunglah orang-orang yang di dunia punya perkemanan yang baik Beruntunglah orang-orang yang punya persahabatan yang baik Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan Allah mengingatkan kepada kita Nanti boleh jadi orang-orang yang di dunia bersahabat Orang-orang yang di dunia berteman Mereka asyik dalam kebersamaannya Tapi di akhirat nanti akan saling bermusuhan antar mereka Illa al-muttaqin Kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka hendaknya Pertemanan, persahabatan Adalah didasari dengan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bersama-sama membangun kebaikan Bersama-sama menjauhi keburukan Dan bersama-sama mencari keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hanya kepentingan dunia belaka Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Berikutnya Rasulullah s.a.w. memberikan kabar gembira kepada kita Dalam hadith yang diriwayakan oleh Imam Bukhari dan Muslim Diceritakan bahwa ada orang-orang yang telah selesai dari neraka Kemudian ia akan dimasukkan ke dalam surga Orang ini merengek kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ia mengibah Seraya ia mengatakan Mereka merengek mengapa? Seraya mengatakan di neraka sana ya Allah Masih ada orang-orang yang pernah berpuasa bersama dengan kami Orang-orang yang pernah sholat bersama dengan kami Orang-orang yang pernah haji bersama dengan kami Lalu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya Baliklah engkau Tengok mana orang-orang yang kau kenal Tindahkan ia ke surga Allahu Akbar Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sahabat insya Allah Bisa memberi syafaat kepada sahabatnya Maka alangkah indahnya Bila kita bangun persahabatan, pertemanan, kegerabatan di antara kita adalah Dengan dasar ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saling tolong, saling bantu dalam kebaikan Dan tidak saling tolong membantu dalam keburukan Atau hal-hal yang mengundang dosa Jangan sampai pertemanan itu menjadikan permusuhan Atau mendukung permusuhan Mendukung kezaliman Mendukung dalam hal-hal yang mengundang dosa Dan membuat kita menjadi celaka Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Mudah-mudahan mulai hari ini dan selanjutnya Makin banyak teman-teman kita yang soleh Sahabat-sahabat kita yang baik Sahabat-sahabat yang insya Allah Bukan hanya kita bersama dengannya di dunia Tapi sampai dengan akhirat nanti Dan kita saling bersaksi di hadapan Allah Dan kita saling memberi syafaat Agar kita semua mendapatkan keridoan Allah Dan mendapatkan surga dari Allah ta'ala Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!